Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Audiopless Channel. Sudah setahun lebih, pandemi COVID-19 membuat banyak kegiatan terhenti, termasuk kegiatan perkumpulan para pecinta hewan. Namun di video kali ini, tim Audiopless akan membawa anda semua kembali ke tahun 2019, tepatnya di bulan September di kawasan kampus IPB Dharma Gabogor, di mana saat itu berlangsung sebuah event expo burung dan oggas. Dan tentunya banyak juga komunitas pencinta hewan yang berkumpul di sana. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tak ketinggalan update terbaru dari channel Audiopless. Perjalanan tim dimulai dengan mendokumentasikan event kontes ayam ketawa, yang tentunya diikuti oleh kontestan dari seluruh wilayah Indonesia, yang memperbutkan beberapa kategori kejuaraan ayam ketawa. Setelah asyik menyaksikan kegiatan kontes ayam ketawa, perjalanan kamu pun berlanjut mengunjungi expo burung dan oggas. Tepatnya di stand burung hias dan kicau, ada beberapa burung yang menyita perhatian saya dan tim, yaitu burung murai yang memiliki suara yang cukup indah. Dan di sini juga dipamerkan burung paruh bengkok, seperti burung parkit dan burung labbird, yang memiliki warna yang cantik dan lucu. Dan kelebihan dari burung paruh bengkok ini adalah termasuk burung yang pintar, yang tentunya akan mudah untuk dilatih nantinya. Dan di samping stand burung ada komunitas-komunitas hewan peliharaan lainnya, seperti reptil, musang, sugar glider, kucing, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi anggota komunitas, mulai dari berbagi informasi dan edukasi cara perawatan hewan-hewan peliharaannya, hingga bisa menarik pengunjung untuk berfoto bersama. selamat menikmati. 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 Ini adalah tempat kontes ayam onagadori, atau ayam hias ekor panjang, yang awalnya berasal dari Jepang. Seperti apa ayam hias onagadori? Kalian bisa menonton videonya di pojok kanan atas. Dan itulah sekelas perjalanan kami di tahun 2019 mengunjungi pameran ayam dan ongas di Institut Pertanian Bogor. Dan semoga dari tayangan ini bisa mengobati kerinduan kita akan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan bersama di luar. Dan semoga wabah ini segera berakhir dan semua kegiatan bisa kembali berjalan seperti semula. Dan seperti biasa sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa klik tombol like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan info menarik dari channel Audio Plus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!